it's you, it's always you met a lot of people but nobody feels like you so please don't break my heart don't tear me apart i know how it start trust me i've been broken hello assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya di channel aku pujinur hayati sharing lagi ya aktivitasku kali ini di bulan ramadhan hari ini aku lagi di warung ya teman-teman seperti biasa aku kan belanjanya harian jadi hampir tiap hari gitu ya ke warung dan rencananya aku ini belinya untuk 2 hari aja ya teman-teman enggak untuk 1 hari dan karena ini bulan ramadhan jadi aku ini barusan lagi pilih-pilih timun suri gitu ya sama ini si kakak pengen buah naga oke teman-teman gimana nih kabar kalian semua hari ini aku doakan mudah-mudahan kalian berada dalam keadaan sehat ya dan untuk teman-teman yang lagi dalam keadaan kurang fit ataupun yang lagi sakit aku berharap mudah-mudahan kalian cepat sembuh dan bisa beraktifitas seperti semula ini aku ke warungnya habis duhur ya teman-teman karena memang kalau lagi bulan puasa itu kebanyakannya sih ya belanja sayuran gitu suka habis duhur jadi ini masih komplit masih banyak banget aku juga ini mau bikin tape digoreng gitu ya pakai tepung gitu buat takjil nanti dan karena stok pergumbuan juga aku habis gitu ya jadi aku sekalian ini beli bawang gitu ya teman-teman untuk bawang merah biasanya aku belinya satu on itu cukup lah untuk tiga hari gitu ya kalau masaknya nggak terlalu banyak bawang gitu kalau misalnya masaknya yang banyak bumbu gitu biasanya dua hari juga udah habis gitu ini untuk cabai rawit juga aku belinya hanya setengah on ya karena aku nggak terlalu banyak masak yang pedas-pedas gitu ya teman-teman jadi setengah on ini cukup untuk dua sampai tiga hari juga untuk tomat juga ini aku beli seperempat ya seperempat juga bisa cukup dua sampai tiga hari nah ini lagi dihitung ya teman-teman semua belanjaan aku untuk total belanjaannya ini 68 ribu ya ini total belanjaannya udah termasuk bumbu-bumbu ya teman-teman jadi memang sekarang lagi pada naik itu ya harga cabai rawit juga tadi setengah on itu berapa ya 4.500 tadi kalau aku nggak salah dan ini aku udah ada di rumah ya teman-teman mau lanjut masak tadi kan aku beli kangkung ini kangkungnya juga lumayan banyak ya jadi kayaknya mau aku bagi dua aja nanti biar nggak terlalu banyak sama buat sahur juga ini untuk ayamnya aku kan tadi beli dua bungkus tapi aku pasak satu bungkus dulu aja ini buat buka sisanya nanti buat sahur ditambah lagi si kakak kan pengennya naget gitu ya teman-teman nggak mau ayam jadi untuk ayamnya cukup satu bungkus aja yang digoreng nanti kalau aku hampir tiap hari itu masak hanya dua menu aja ya teman-teman jadi jarang-jarang sih sampai tiga menu begitu yang penting ada sayuran sama proteinnya ya kadang-kadang juga itu kalau lagi males makan sayur nggak ada sayurnya ya teman-teman pokoknya yang penting anak-anak suka aja gitu ya dan untuk anak kedua dan ketiga aku karena mereka masih balita jadi kalau pagi-pagi itu aku suka bikinin bening bayam ataupun goreng telur ya teman-teman atau juga goreng tempe pokoknya kalau pagi-pagi yang simple-simple ya jadi walaupun aku lagi puasa tetap suka masak pagi untuk anak-anak balita aku karena susah juga ya menyesuaikan menunya antara kita sama anak-anak balita gitu kalau sama si kakak sih suka sama gitu ya menunya jadi aku masak dua kali ya walaupun lagi bulan puasa dan ini untuk ayam goreng tadi aku kan belinya yang udah diungkep gitu ya teman-teman jadi nggak usah dibumbuin aja langsung tinggal digoreng pokoknya sebisa mungkin kalau untuk menu bulan puasa itu aku pengennya yang cepet aja yang nggak terlalu memakan waktu lama dan juga nggak terlalu memporsir tenaga ya dan ini aku lanjut lagi goreng nugget buat si kakak ya karena dia kurang suka sama ayam gorengnya jadi untuk protein hewan ini aku masak dua macem ya teman-teman ayam goreng sama nugget goreng juga dan kemarin itu aku habis beli stok frozen food ya teman-teman diantaranya ini beli nugget lalu beli sosis beli basok sama beli kentang gitu ya tapi belum aku beresin semua ini yang nuggetnya baru aku masukin ke wadah oke teman-teman ini alhamdulillah untuk tumis kangkungnya udah mateng dan ini juga sebentar lagi semua menunya udah beres ya teman-teman jadi kalau bulan puasa itu produktifnya lebih ke siang sampai sore hari ya kalau pagi-pagi ya gitu ya teman-teman kalau habis sholat subuh itu suka tidur lagi jadi untuk beres-beresnya aku suka agak siangan gitu ya kalau bulan ramadhan dan alhamdulillah untuk urusan masak udah beres ini udah asar ya teman-teman anak-anak udah pada ibak nih anak yang ketiga aku lagi aku bajuin dulu biasanya kan kalau bukan bulan puasa itu mereka habis asar itu sekolah agama tapi berhubung sekolah agamanya sekarang libur ya tapi diganti sama pesan tren kilat ramadhan jadi mereka itu pesan tren kilatnya jadwalnya dipindah ke pagi-pagi ya teman-teman dari setengah sembilan sampai setengah sebelas ya jadi untuk sore hari mereka itu paling main aja gitu ya teman-teman kalau di Sunda itu namanya ngabuburit gitu ya sambil nungguin azan maghrib dan beberapa hari ini waktu sore harinya itu suka hujan ya jadi untuk ngabuburitnya di rumah aja gitu ya teman-teman sambil nonton tv ataupun main gitu di rumah dan ini untuk si kakak ini anak kedua aku yang udah pesan tren kilat ini ya teman-teman kalau si bungsu itu cuma baru ikut-ikut aja dan ini untuk anak-anak balita aku belum belajar puasa ya teman-teman karena kan masih kecil tapi yang penting mereka mengikuti aja gitu ya kegiatan pesan tren kilatnya walaupun mereka belum berpuasa tapi mereka udah ngerti ya teman-teman kalau orang yang puasa itu gak boleh makan sama gak boleh minum gitu katanya untuk si kakak anak pertama aku alhamdulillah udah beberapa tahun juga tamat ya puasanya jadi tinggal adik-adiknya nanti mungkin kalau udah sekolah tingkat SD ya baru mereka akan belajar puasa dan sekarang mereka udah pada mainnya di halaman rumah ya teman-teman ini juga sambil aku liatin ya karena pengasuhnya lagi mandi dulu gitu ya aku juga ini sambil ngeberesin dan nanti habis semuanya beres ya aku ini langsung mau ngegelar kasur ya teman-teman buat nanti malam bombo setelah itu aku mau nyiapin takjil ya paling aku pakai sirup dicampur sama timun suri aja lalu yang manisnya aku bikin tape goreng tepung gitu ya sekian dulu ya untuk sharing aktivitasku kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati